Wall Street tersengat aksi ambil untung di mana S&P 500 mengakhiri keperkasaan dalam 8 hari beruntung. Ya, indeks S&P 500 berakhir di zona merah selasa untuk pertama kalinya dalam 9 sesi karena investor mengambil keuntungan setelah rally di bulan Oktober dan menunggu data inflasi utama Amerika Serikat. Indeks S&P 500 ditutup melemah 0,35% menjadi 4.685, sementara itu Dow Jones Industrial Average melemah 0,31% di level Rp36.319. Kemudian Nasdaq Composite Index melemah 0,6% di level Rp15.886. Dan ketiga indeks utama Wall Street tersebut pun jatuh dari rekor tertingginya. Ya, S&P 500 pada sesi Senin membukukan rekor penutupan ke-64 tahun ini dan hari positif ke-8 berturut-turut di mana ini adalah penguatan beruntun terpanjang sejak April 2019. Ya, sementara indeks harga produsen Oktober naik 0,6% man over mount sejalan dengan perkiraan dari konsensus Dow Jones. Namun demikian, harga grosir melonjak 8,6% pada bulan Oktober dari tahun lalu dan rekor tahunan terpanas dalam hampir 11 tahun. Investor menunggu rilis data inflasi penting pada Rabu ini yang diperkirakan menunjukkan kenaikan sekitar 0,6% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ya, semalam Paypal adalah penghambat terbesar di indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite yang tenggelam sekitar 10,5%. Perusahaan pembayaran digital itu pun gagal memenuhi ekspektasi pendapatan kuartalan serta mengeluarkan panduan kuartal ke-4 dan setahun penuh yang lebih lemah dari perkiraan. Adapun saham Tesla masih melemah hampir 12% juga membebani S&P 500 dan Nasdaq Composite. Ya, Tesla terus melemah setelah pendirinya Elon Musk akhir pekan lalu bertanya dalam jajak pendapat Twitter apakah dia harus menjual 10% sahamnya dengan hampir 58% responden mengatakan ya. Ya, meski terjungkal hingga sesi Selasa, saham Tesla masih membukukan kenaikan lebih dari 44% di sepanjang tahun ini. Terima kasih telah menonton!